Diduga lupa mematikan kompor saat sedang memasak, sebanyak 50 petak rumah kayu yang dihuni oleh para pekerja perumahan di Kecamatan Moncong Loi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat sejumlah pekerja panik. Dari rekaman video amatir terlihat kobaran api disertai asap hitam yang tebal membumbung tinggi dari lokasi kebakaran yang melandal puluhan petak rumah kayu pada Rabu sore. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat melahap 50 petak rumah kayu hingga rata dengan tanah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api, namun proses pemadaman ini berlangsung selama satu jam hingga akhirnya bisa dipadamkan. Selain menganguskan puluhan petak rumah kayu, kebakaran ini juga menganguskan dua unit sepeda motor milik pekerja perumahan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!